Intro Halo mas bro, ketemu lagi dengan gue Anong Semoga semua dalam keadaan sehat walafi Yang tetap dijaga kesehatannya Tetap berpikir positif Dan juga tetap segi keluarga Kali ini gue bakal bahas Satu spray gun Yang kalau misalkan Menurut gue sih Ini paling mirip banget Dengan spray gun GTI Pro Light Dalam konstruksinya ya Fungsinya dan juga Karakternya hampir-hampir mirip Spray gun apa? Yuk langsung aja Oke mas bro, kali ini gue bakal bahas Satu spray gun Yaitu dari Italko Yaitu Italko Shine One Dimana Italko Shine One ini Adalah authentic design dari Italko Ini kalau untuk di Malaysia Ini lumayan booming ya Beberapa waktu lalu Mungkin tahun kemarin Dan juga untuk Italko ini Ada dua jenis Yaitu LVMP yang biru Dan HVLP yang warna hijau Untuk detailnya seperti apa Dan gue bakal bahas yang mana dulu Yang pastinya Kali ini gue bakal bahas yang khusus clear coat Kenapa khusus clear coat? Karena banyak banget temen-temen di luar sana Terutama di Indonesia Yang pengen banget punya spray gun Spesialis clear coat Dan menghasilkan hasil clear coat Yang bening, gloss, dan wet Oke Langsung aja kita bahas yang LVMP Oke maksudnya LVMP disini Dibungkusnya lumayan ya Lumayan elegan dan mewah juga Seperti biasa Setiap sisinya ini Ada barcode untuk Produk dari Italko Baik Facebook, Youtube, dan juga Websitenya Disini tertulis Italko Shine One Disini tertulis Italko otomotif spray gun 20 tahun Sudah berjaya di dunia spray gun Dan dia memiliki advanced technology Untuk pasar Eropa dan Amerika ya Untuk memasukkan atomisasi performa Yang sangat sempurna disini Terusnya Ini tertulis Italko Shine One LVMP Bisa diaplikasikan untuk Color paint atau base coat Furnish atau clear coat Water paint atau water base paint ya Disini nozzle nya 1,3 Optimal pressure 2,5 bar Maximum pressure 3,5 bar Pola lebarnya itu 28 cm Optimal spray distance Sekitar 20 cm Berarti jarak tembaknya itu 20 cm Air consumption 9-11 cfm Sekitar 280-320 liter per menit Dan capacity of cup nya 600 ml Langsung aja kita buka Isinya seperti apa Oke Masuro Di dalamnya seperti ini Langsung disini ada cup nya Cup nya ini ada bungkus nya juga ya Ini plastik nya lumayan elegan banget Disini ada protector buat drat nya biasanya Oke seperti ini Untuk tabung nya ini Tebel banget Kokoh ya Disini juga ada tutup nya untuk pengaman Biar gak netek saat posisi aplikasi Lurus Biasanya untuk atap mobil Atau posisi cup mobil Misalkan pengaplikasian itu tidur Next ada Kitab suci dari Talco Seperti biasa Seperti ini Elegan ya Disini ada anatomi nya Ini Next gue bakal bahas disini ada Oh seperti biasa Alat-alatnya Disini Luar biasa ya Masuro ya Disini terdapat Seal nya Ini seal dari air cap Ada dua ya Ini komplit banget Disini ada Kunci dari Shine 1 Luar biasa Disini ada Sikat nya Ini sikat nylon Seperti ini Ini gak murahan ya Untuk peralatan-peralatan Aksesoris nya Disini ada kunci L Seperti ini Masuro Dan disini ada Sikat nya juga Buat nozzle Paket nya ada Koplar juga Ada Pembersih dari Lubang-lubang Air cap Seperti ini Masuro ya Ada filter Dan juga ada Ring Segi 4 ya Dalam artian Ini fungsinya Untuk disini Satu Langsung ke air regulator Dan satu lagi Di air regulator Buat spray gun Jadi memang Diberikan dua Ring Buat Koplar itu sendiri Oke Dan ini ada satu Yang diberikan Dari Italko Dan ini Sangat berguna ya Jangan dianggap remeh Ini adalah Grease Grease itu Biasanya untuk Pelicin Saat Si trigger nya Italko itu Mengalami Macet ya Disini seperti ini Masih dibungkus rapi Kita langsung buka aja Isinya seperti apa Seperti ini Masuro ya Grease nya ya Ini Kalau untuk spray gun Umumnya ya Tapi gak tau semuanya Seperti apa Tapi umumnya Untuk grease Buat spray gun Itu berbahan Dasar mineral Jadi Tidak akan menghasilkan Crater Saat pengaplikasian Cat Baik base code Ataupun clear code Next Disini ada Spray gun Ini adalah Spray gun Italko Shine 1 LVMP Bisa dilihat Tulisannya LVMP Shine 1 Ini ditulis Menggunakan laser Untuk detailnya Luar biasa Banget ya Disini bisa dilihat Birunya itu Metallic Tapi di Finish Dove Disini tertulis Optimal pressure 2,5 bar Atau 36 PSI Untuk air capnya Seperti ini Ya Terutulis Shine 1 1,3 LVMP Dan material Luar biasa Setelah ini Gue bakal bahas Detail singkatnya Dan bakal di compare Menggunakan Spray gun yang gue Pernah sebut di awal Itu GTI Pro Lite Gimana detailnya Yuk langsung aja Oke mas Seperti yang gue bilang Di awal Gue bakal compare Langsung dengan GTI Pro Lite Kenapa gue compare Karena memang konstruksi Dari GTI Pro Lite Yang ada sebelah kanan Dan Vital Coz Shine 1 LVMP Ini bener-bener Mirip banget ya Dari detail air cap Dan juga nozzle Gimana nanti detailnya Yuk langsung aja Gue bungka Di Shine 1 LVMP Di kedua spray gun ini Kurang lebih memiliki karakter yang hampir mirip Walaupun memang tidak identik ya Kita bisa lihat dari samping Nozzlenya Bentuknya itu mirip Dan buffelnya juga mirip banget Mungkin materialnya sedikit berbeda Tapi dari secara Sekilas memang mirip banget Dan bisa dilihat dari depan Gue udah ukur dari Diameter lubang kanan dan kiri Baik GTI Pro Lite Dan Shine 1 LVMP Itu mirip banget ya mas bro ya Dan disini kita bisa lihat Untuk air capenya Sebelah kiri yang Italko Dan kanan Devil Beast Bisa dilihat dari Detailnya memang ada perbedaan Kalau dari GTI Pro Lite Lebih kecil lubangnya Sedangkan dari Italko Shine 1 Lebih besar ya Jadi memang kedua spray gun itu Memiliki konstruksi yang Benar-benar hampir mirip Tapi tidak identik Untuk detail dari Compare kedua spray gun GTI dan Italko Shine 1 Nanti gue bakal bahas di video yang lain Sekarang gue bakal fokus Ngebahas anatomy Dan juga Apa aja yang harus dilakuin Jika untuk memaintenance Dari trigger ya Yang Sempat gue bahas di awal Tentang grease Yang sangat penting Buat Italko Shine 1 LVMP Ataupun Mini Shine Oke Disini kita membutuhkan L6 Sebagai kunci pembuka Dari rumah Dari needle nya itu sendiri Dan yang perlu diperhatikan Buat mas bro Semua hal ini Wajib dilakukan Bagi user Shine 1 LVMP Ataupun Mini Shine Agar House dari needle itu Awet Dan lancar terus ya Mas bro ya Jadi itu bukan Kecacatan Tapi memang Sudah didesain bagaimana Dari Italko Memiliki Durabilitas yang tinggi Dari housing Needle nya itu sendiri Disini gue buka Penggunakan L6 Sampai benar-benar Terbuka Kita bisa dilihat Disitu ada O-ring Yang mengganjal Agar tidak bocor Langsung kita buka Saja disini Ada springnya Warna hitam Dan tinggal kita Tarik aja Dari needle Housing Kita Alco Shine 1 Baik LVMP LVLP Ataupun Mini Shine 1 Nah Tugas yang pertama Ini adalah Dari rumah needle itu sendiri Nah Kita bisa dilihat Bentuk dari Housing needle ini Chrome Disinilah Dimana sering Kita terjadi Macat Ataupun Carnaus Dan yang harus dilakukan Buat mas bro Semua yang memiliki Unit Shine 1 LVMP Ataupun HVLP Ataupun Mini Shine Itu melumasi Housing needle nya Menggunakan Dries yang sudah disediakan Dari Italko Tujuannya agar Lebih mudah lagi Memaintenance Dan juga Agar durabilitas Needle housing ini Lebih panjang Jadi kedepannya Setelah dilumasi Gue bakal Menggaransi 100% Tidak akan Macet Macet Lagi ya Mas bro Oke Disini gue bakal Mulai Untuk Melumasi Dari Housing needle Italko Shine 1 Baik LVMP HVLP Ataupun Mini Shine Itu sama Gak ada Bedanya Kita lumasi Bagian belakang Dan depan Yang berkontak Langsung Dengan O-ring Rubber Yang terdapat Pada spray gun Itu sendiri Dan setelah Kita lumasi Kita bisa Lihat Disini Ada Jalur Dari Housing needle Kita bisa Lihat Ada O-ring Itu yang Bersentuhan Langsung Dengan Housing needle Milik Italko Shine 1 Jadi setelah Kita lumasi Ini kita langsung Cek Kita coba Itu pasti Lancar Dan mudah Untuk Maju mundur Setelah 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 Kita pasang Kita pasang Kembali Kepada Posisi Semula Dan Permasalahan Pada Italko Shine 1 Baik HLVMP HVLP Ataupun Mini Shine Itu bakal Hilang 100% Oke Mas Setelah Tadi Gue Sedikit Tips Strik Dalam Maintenance Kita langsung Review Disini Ada Needle Dari Shine 1 Kita bisa Terlihat Tulisan Shine 13 Ataupun 1,3 Millimeter Ini Dari Knop Dari Lebar Polanya Ini Untuk Knop Dari Needle Itu Sendiri Dari Build Keren Banget Dan Disini Ada Seal Dari Buffle Bener Detail Bener Mirip Banget Dengan GTI Pro Light Nanti Next Video Gue Bakal Bahas Secara Lengkap Letak Itu Di Bagian Kontak Antara Buffle Dan Body Utama Shine 1 Dan Kita Bisa Lihat Buffle Terbuat Dari Bahan Yang Solid Banget Jadi Letak Ini Ada Titik Di Bagian Seal Itu Harus Sesuai Dengan Bagian Buffle Jadi Kondisinya Memang Sudah Ada Letak Yang Memang Kita Harus Tempelkan Dan Ringnya Juga Gak Bakal Ketukar Karena Memang Ada Cuakan Dari Ring Buffle Dan Setelah Itu Kita Masukkan Nozzle Ditempatkan Ke Posisi Yang Memang Sudah Seperti Semula Desain Dari Talkos Shine One Itu Sendiri Oke Jadi Cukup Mudah Untuk Merakit Ataupun Membongkar Dari Shine One Ini Untuk Proses Maintenance Atau Cleaning Dan Setelah Itu Kita Gunakan Saran Gue Menggunakan Kunci Sudah Disediakan Dari Shine One Karena Shine One 1,3 1,3 Bermet Detail Gokil Dari Seal Nya Pun Bener Gokil Bahannya Seperti Bahan Bahan Premium Pada Umumnya Dengan Harga 1,3 Juta Ini Bener Murah Ban Menurut Gue Dengan Kualitas Yang Dihadirkan Italko Di Shine One Baik LVP HVLP Ataupun Mini Shine Dan Kita Bisa Lihat Dari Segi Tabung Dan Bener Bukan Kuningan biasa dan ini PNP banget di GTI Pro Lite jadi memang dari dratnya dan juga dari desain dalemannya itu benar-benar mirip dengan GTI Pro Lite jadi menurut gue ini adalah opsi buat mas bro semua pengen VLVS GTI Pro Lite tapi dengan harga yang cukup terjangkau apa yang dihadirkan Italko Shine One menurut gue cukup worth it di harga 1,3 jutaan itu sendiri oke masih berdepan gue ini udah ada pola dari Shine One LVMP 1,3 mm ini gokil ya menurut gue untuk lebar pola ini jarak 18 cm tadi agak tipis tadi gue tebelin dikit dengan jarak titik yang sama jadi gue pake penggaris yang gue tempel jadi ada titiknya semoga bisa mewakili untuk jarak 18 cm jarak 15 cm dan ini tes aplikasinya seperti ini dan ini tes atomisasi sejujurnya untuk Shine One ini menurut gue ini gokil ya kita bisa liat polanya ini tipis dan juga dia panjang membentuk huruf I tapi tidak huruf I total ya jadi tipis tapi dia rapat cocok banget buat aplikasi metallic ini bagus banget dan juga untuk aplikasi clear coat polanya teksturnya halus banget karena dia untuk polanya sendiri dia dari atas sampai bawah itu rata ya oke langsung aja untuk lebar polanya jarak 18 cm aplikasi totalnya itu dari bawah sampai atas jarak 18 cm sekitar 36 atau 35 cm tapi untuk wet core areanya itu sekisaran 30 cm untuk jarak 15 cm totalnya itu sekitar 28 cm untuk wet core areanya itu sekitar 22 cm dan untuk di tes aplikasi ini halus banget sumpah ini keren banget ini aman banget untuk aplikasi jenis cat partikel atau metallic halus atas bawah semua rata tidak ada yang lebih tebal ataupun yang lebih tipis dan untuk atomisasi bisa dilihat untuk partikelnya benar-benar halus banget oke cukup sekian untuk tes pola kali ini oke mas bro disini gue menggunakan chain1 LVMP yang harus diperhatikan adalah jarak kecepatan overlap dan juga pressure itu harus benar-benar stabil jika ingin menghasilkan hasil yang benar-benar sama seperti OM kita harus mereplikasi cara kerja dari robot ya kita bisa dilihat jarak dan segala macam faktor atau variable yang gue sebutin tadi benar-benar harus konsisten karena yang kita lawan hasilnya itu robot bukan manusia jadi memang untuk menghasilkan hasil yang sama kita harus mereplikasi total apa yang dilakukan robot itu sendiri jadi kembali lagi hasil yang sempurna itu kembali ke tangan kita dan bisa dilihat untuk di video hasil dari teksturnya itu benar-benar kecil halus nah itu merepresentasikan bagaimana cara kerja kita misalkan ada hasil yang menjeruk atau segala macam itu baliknya bukan ke bahan lagi benar-benar ke tangan kita jadi jangan selalu nyalain bahan kita harus kita harus tahu apa kesalahan kita saat aplikasi jadi pembelajaran menjadi painter itu benar-benar tiap project bukan sekali bisa langsung konsisten kita harus benar-benar disipin dalam aplikasi di setiap project oke oke mas bro tadi udah gue liatin semua dari unboxing kita lihat detail anatominya juga dari setelah itu kita comparing dengan gti pro light juga dan juga tes atomisasi tes pola dan yang terakhir adalah tes performance memang gokil banget di talcosine 1 lvmp ini hasilnya memang benar-benar teksturnya halus banget polanya lebar banget jadi untuk aplikasi clear coat ini very recommended ya gue gak main-main so far menurut gue ini very recommended tunggu apalagi kalau misalkan mas bro untuk cari ada di link deskripsi mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini cukup sekian video gue kali ini sampai ketemu di video anak oprik berikutnya dadah selamat menikmati